Intro Berseksinya, malekat angelku Eh mas Aiba Wala talah Oh ternyata kau Sun, lama sekali gak ketemu ya Eh ternyata kamu Ogata Oi, seneng apa kamu disini? Bukannya kamu itu sudah kualifikasi? Enggak, aku disini Aku ini sedang dukung Kanata Aku khawatir dengan dia tau Kok kamu bisa kenal Kanata sih? Dia itu yang terakhir aku makan giron kemarin Itu enak sekali Ya kebetulan kami ketemu saat partisipasi Oh saat itu ya Waduh nyanyi sangat sembih sekali Oh sudah sudah, jangan buang waktu Ayo Kanata kita siapkan mobilmu untuk kualifikasi sekarang Eh mobil apa yang kalian gunakan? Itu mobil yang aku gunakan sebelumnya Masih ada Ternyata 86 Si Dengarkan aku Kanata Ada satu nasihat yang kau harus tidak boleh lupakan dalam ini Usahakan saat balapan kualifikasi Kau jangan pernah untuk menghancurkan mobilmu Bawalah semulus mungkin Jalan Gunung Odabara ini merupakan trek terpanjang Dengan panjang 40 km Ini merupakan challenge pertamamu Bahkan sebagai veteran Aku masih belum terlalu ingat trek yang sepanjang ini Jadi Kanata kau sudah lihat trek ini di website yang diberikan? Ya aku sudah melihatnya dan aku sudah ingat Hah? Beneran kau ingat trek sepanjang itu? Ya aku sudah melihat 3 kali dan aku langsung ingat Kamu itu jangan bercanda Kanata Ingat mobilmu itu tidak bertenaga Jadi bawalah dalam PS 70% saat balapan akhir ya Ingat bagian downhill saya mematikan loh Di bagian itu usahakan bawa mobilmu dalam tenaga 50% atau 60% Aku bilang seperti ini Jadi kau akan mengerti saat balapannya selesai ya Oke Selanjutnya kita akan sambut pembalap rookie Kanata Katagiri dari Inggris dengan mobil Toyota GT86 usia 19 tahun 3, 2, 1 Kanata Mantul sekali mas Sogata Aku gak menyangka settingan brake dan juga suspensi dalam mobil ini sangat bagus Aku sekarang yakin Aku pasti akan mencapai tujuanku yang akan kuingcar Dia sekarang berada di top 50 Dia sangat kencang sekali dalam turun gunung tadi Aku bisa merasakan bahwa bintang akan segera muncul Kanata Katagiri 19 tahun Gak mungkin Ini baik sekali Cepat hubungi My Basi Eh bukan hubungi Ryosuke Aku butuh dia sekarang Halo ini aku Fumihiro Aku sudah melihat balapan sekarang Apakah kalian melihat balapan yang menegangkan ini? Tidak Bentar lagi aku akan mengadakan pembedaan surgical yang sangat kompleks Apa yang terjadi Fumihiro? Apa ada sesuatu yang menarik? Dia telah muncul Muridnya Fujiwara Dia mendaftar dengan nama Katagiri dibanding nama Rivington Aku tidak tahu kenapa Tapi itu membuat aku rindu Jadi begitukah? Baguslah kalau begitu Usahakan kau mengawasi dia Fumihiro Ia Iai sekarang sudah mendeteksi dia sebagai pusat perhatian balapan yang terjadi sekarang Hanya dia sajalah yang akan mewujudkan fundamental dalam kompetisi ini Aku yakin dia adalah generasi baru MFG Fumihiro Aku ada operasi sekarang Aku tutup dulu ya Hah? Seperti biasa Diajak bicara dia dingin sekali Hah? Tapi aku baru dengar Mewujudkan peraturan dalam pertarungan ini Aku belum pernah mendengar itu Riosuke Mobil nomor 86 saat ini sedang melaju sekencah kacanya Dan meningkatkan beringkatnya Sekarang berada di ranking 44 Sudah melewati bagian otori Menjauhi danau Dan siap kembali ketanjakan kemirsa Segini aja udah cukup Aku gak terlalu berharap Kanata bisa lolos ke Godly 15 Aku gak peduli kalau mobilku rusak atau enggak Yang penting Kanata selamat dalam balapan ini Pokoknya Kau harus sampai garis finis Apapun yang terjadi Akanku perluk sebagai rasa bahagiaku Lihatlah Kanata melaju Sangat kencang sekali di tikungan 90 derajah Persimbangan minus kita dengan sempurna sekali Lihatlah pemisah nomor 86 yang dikendalai Kanata katagiri ini melaju sekencang-kencangnya Di bagian sektor 3 Hakone yang sangatlah berkabut ini Ini merupakan seksion bahaya Namun Kanata bisa melaju sekencang-kencangnya Ini merupakan momen yang sangatlah langka sekali dalam pertarungan ini Lihatlah dia dancing di bagian-bagian tikungan tersebut Tanpa ragu-ragu Dia melaju sekencang-kencangnya Dia menuju ranking 26 Dia terus melaju Melaju dan melaju lagi Ranking 25 Sekarang pemirsa Kanata apakah dia berhasil melewati seksion kabur ini dengan sempurna Sebentar lagi kita akan melihat hasilnya Kanata akan keluar dari sektor 3 yang mematikan ini Dan ternyata Kanata berhasil keluar Lihatlah sekarang tikungannya jelas untuk dia lewati Tidak salah lagi Itu adalah teknik drifting yang dilakukan oleh mobil putih panda terweno itu Itu adalah teknik 4 wheel drive drifting dari Fujiwara Takumi Info untuk Bukarata Tinggal 9 mobil lagi Ayo Sesaat lagi Kanata akan melewati lurusan Kamaboko Lurusan ini lebih panjangnya daripada Fuji Speedway Inilah bagian dimana dia bisa gaspul Apakah Kanata bisa mempertahankan posisinya? Inilah saat dimana mobil dia diuji Drone memiliki kecepatan 180 km dan sekarang mulai menjauhi Kanata Sekarang kita hanya bisa menyaksikan aksi Kanata melalui CCTV yang dipasang di berbagai posisi di target ini What up? Anda semua bisa melihat aksi Kanata sekarang Mesin 2 liter natural aspirasi GT86 ini Kanata mulai merauh sekuat tenaga Dia berusaha untuk melaju sekecak-kecangnya Namun sepertinya ada diding transfer yang membuat dia agak sedikit melambat Dan perlahan-lahan mobil di belakang mulai menyelip Kanata sekarang ini Waduh bahaya ini Kanata mulai menurun posisinya Ayo Kanata bertahanlah Kanata sepertinya akan tersinggir dari kualifikasi ini Ini semua gara-gara aku memberikan horsepower mobil yang rendah kepadanya Wah aku tidak bisa memaafkan diriku Maafkan aku Kanata Mobil Kanata hanya bisa mencapai kecepatan 230 km per jam Namun kebanyakan mobil godlifting team bisa memacu mobil mereka mencapai 300 km per jam Namun Kanata tidak akan menyerah Dia melaju sekecak-kecangnya menuju perebatan Higashikazamatsuri Dia langsung gaspon Ternyata Kanata bisa menyimbaukan mobilnya di tikuan itu Dia berusaha menggaspon mobilnya sekuat tenaga sampai batasannya Sesaat lagi setelah dia melewati seksion S ini Adalah lulusan menuju finish Sekarang jarak dia dengan mobil di belakangnya hanya 0,3 detik Ayo Kanata tunjukkanlah kemampuanmu Gaspon GT 8 namun sekencang-kencangnya Sekarang dengan 0,03 detik Siapa akan menang Ini menerapkan posisi yang membahayakan dan tidak menguntukkan bagi Kanata Horsepower dia sangat rendah Namun di posisi ini apa yang dia bisa buat sekarang? Bentar lagi Arvis Apakah dia akan berhasil? Wah jarak yang sangatlah kecil sekali Kanata hampir saja terkualifikasi untuk mengikuti balapan final Jangan sedih Ogata Itu tadi keren sekali Ayolah Mending kita sambut Kanata dari kualifikasi Maafkan aku Kanata Gara-gara mobilku kamu gak lolos Tidak Mas Ogata Kamu itu adalah tunda terbaik yang ku kenal Aku sangat berterima kasih kepada itu Mobil ini tidak pernah mengecewakan ku selama balapan kualifikasi tadi Sangat keren Intinya aku suka mobil 86 ini Kanata Boleh aku perlukan kamu? Enggak Mau ingusan Jadi kita akan mengeliminasi satu pembalap Iya Tadi pasca infeksi sebelum balapan Ada pembalap yang menggunakan settingan ban Yang melanggar pelaturan way to ratio Segera siapkan inspeksi pengecekan komponen ban Untuk para kontestan-kontestan ini Aku akan mengawasi orang-orang yang berada di bawah sana Sebenarnya itu tidaklah hal yang sulit bukan? Alhasil dengan hasil ini Ketil 86 yang akan melajuk ke babak kualifikasi Pak Bumi Hero Oke Segera rilis penguaman resminya Bye Pak Nah Jadi ternyata kamu beruntung Kanata Katakiri Sepertinya Ini Turun dari Gurunya sendiri ya Hah? Apa ini? Tiba-tiba HP ku berdering Hmm aku harus mengecek ini Hah? Ternyata Ada info terbaru MMG Kanata Sepertinya Kamu Lolos ke babak kualifikasi Hurray Ranking 15 Ranking 15 kanata Selamat Yeay Hah? Sepertinya yang lainnya sama saja Kanata Ini adalah pertarungan yang besar Kalau kau menang Kau bisa mendapatkan hadiah 100 juta yen loh Mobil Porsche Bernomor urut 1 Telah melewati Garistar Sekarang Pembalap yang dibelakannya Harus bisa Mending kesempatan mereka Sebesar 40 km per jam Sampai mobil terakhir Melewati Garistar Jika tidak Mereka akan mendapatkan penalti Dan itu akan membuat mereka Ke posisi terakhir Satu persatu Mobil telah melewati Garistar Mengambil ancang-ancang Untuk memulai pertarungan ini Dan Sepertinya Mobil terakhir Kita yang 86 Melewati Garistar Balapan telah dimulai Dan 500 minggu ini Merahukan mesinnya Secara bersamaan Kita lihat Porsche Berada di ranking Satu dan dua Memimpin balapan ini Namun Kita yang pemirsa Sun Aiba Dengan Nissan General Benomor urut 9 Merahukan kencang-kencang Di ranking lima Dan ternyata Menyelip Oktani AMG Mercedes Menuju ranking empat Dia sangat Bertenaga Dan sangat bersemangat Sekali untuk mendapatkan Kemenangan ini pemirsa Memang Sun Aiba Merupakan Kortesan yang paling Dimakurikan pemirsa Pantas saja Aiba menyelip Mobil AMG tersebut Karena saat ini Mobil AMG ini Berada dalam Ban yang dingin Sehingga tidak bisa Mendapatkan trus Yang penuh dengan Two wheel drive Oh jadi begitu Kita lihat pemirsa Mobil Fuji Nomor 1 Berada di depan Dan kita bisa lihat Mobil nomor 12 Nomor 9 Nomor 5 Dan nomor 7 Sedang bertarung Untuk ranking 2 Sepertinya Beckenbauer Mobil nomor 12 Mulai menjauhi Pengejanya Di ranking 2 Sepertinya Dia nekat sekali Membawa Kayamannya Untuk bertarung Dengan para Mobil 600 Horsepower Itu sangat Diluar disangka Bagaimana pendapatmu Bapak Kai Bisa dibilang Dia memiliki Skill management Ban yang sangatlah Bagus Dia bisa mengatur Seberapa panas Dinginnya Ban saat Balapan ini Dan ketika Dia mencapai level Pada waktunya Dia bisa merasakan Kempat ban tersebut Memerlukan kebutuhan Dan grip yang tepat Pada waktunya Dan ketika pada Masa yang tepat Dia bisa mengandis Seberapa panas Atau dinginnya Grip ban tersebut Untuk menaklukkannya Oh jadi begitu Ya tentu saja Beckenbauer Memang memiliki Skill balapan Top 2 Dan saya berani Bertarung Dari 15 Pembalap Yang balapan Sekarang Memang Dialah Yang memiliki Skill itu Sepertinya Temperatur ban belakang kiri Masih belum tinggi Ini Ogata Apa-apa yang barusan tadi Slide drifting tadi Apakah ada masalah Depannya Apa ada masalah Dengan chatting Tidak ada mas Ogata Cuma segera membuat Sedikit adjusting Sekarang sudah bagus kok Jangan nakutin gitu Kanata Speedmu sekarang Lumayan bagus Aku lumayan heran Kenapa kamu bisa Ngejar para pembalap Di depan Eliminasi sama Balapan final itu Beda mas Ogata Sepertinya Mobil Alfa dan Honda Itu sedang bertarung Sengit di depanku Namun aku bisa Melaju sekencang mungkin Karena tidak ada yang Berada di belakang Oke lah Aku mengerti Mungkin Dalam waktu singkat Aku mungkin bisa Mengejar para pembalap Di depan Kita bisa Lihat pertarungan Sengit di antara GT86 dan Sibing Semua 15 Mobil telah Melewati Sektor 3 Ini benar-benar Di luar tigaan saya Ternyata Gidera Bandung Memiliki performa Yang menarik Aku tidak Menyangka ini Ternyata Mobilku GT86 Bisa Memelaju Sekencang ini Dan tidak Ranking terakhir Sekarang Karena tak Kamu membuat Keajaiban ini Untukku Mantap Ini adalah bagian Yang tepat Aku sekarang Berada di posisi Yang tepat Untuk bisa Menaklukannya Sebelum Melurusan Kamaboko Dia bilang Dia sekencang Bikinbor Memang itu Masuk akal GT86 Ada mobil yang kuno Kenapa Dia bisa sekencang itu Pokoknya Metode-metode Apa yang dia akan Lakukan Aku akan Mengalati Dan mempelajarinya Dan saat dia Lengah Aku akan Mulai menyerang Aku tidak akan Biarkan Siwi ku Kalah J Dia melok Kecak sekali Namun Di pemobil kita Ini sama sekarang Asalkan aku Gaspol Aku tidak akan Kalah Mungkin mobil kita 2 liter Namun mobil turbo Lebih bagus Daripada mobil Enak Sialan Titik pengeremannya Sangat bagus sekali Bahkan saat Kecepatan yang rendah Dia masih Kencang Dia lama-lama Semakin menjauh Aku mohon Berikan jalan Durusan Aku mohon Biarkan aku Mengejarnya Kenapa aku tidak Bisa mengejarnya Dia semakin Menjauh Dari ku Aku tidak Mengerti ini Kenapa Mobil turbo Ini bisa Dikanakan oleh Mobil klasik Seperti itu Aku tidak Menyangka Dalam dunia ini Hukum fisika Seperti itu Tidak berlaku Untuk beberapa orang Hei kakak Kayaknya aku lihat Ada mobil merah Di belakang Sialan Dia sudah ngejar Ternyata Sahak kami tadi Untuk menjauhinya Ternyata sia-sia Gimana ini kak Perlukah kita lakuin Formasi blokade Gak perlu Gak usah main blokade Kalau lakuin Kita bakal tertinggal Sama pembalap di depan Kalau kita gak Biarin Dia gak mungkin Bisa nyelip Di track sesempit ini Jangan menyimpang Dari jalur rekor Mengerti kakak Akan kuladenin Si Kanata nanti Kamu gak akan bisa Penyelip kami Pemirsa Saya akan sedikit Berbagi informasi Tentang Kanata Katagiri Nama aslinya adalah Kanata Rivington Lahir di kota Cambridge, Inggris Pada saat dia Masih usia muda Dia telah mengikuti School balapan Yang bernama Royal Donington Racing School Disingkat RDRS Dan saat itu Dia mulai Meng-train skillnya Untuk bisa menjadi yang bagus Dia telah ikuti Balapan Gokar Saat pada usia 7 tahun Dan mengikutinya Selama 4 tahunan Dan dia telah Memenangkan 6 balapan saat itu Lalu Dia mengikuti balapan F4 di usia 10 tahunan Dan menang di tahun Dan menang di tahun Pertama dan kedua Haa Itu membuat Panetia RDRS bersemangat Ketika menelponnya kepada kami Dan ternyata menarik perhatian Banyak orang Dan salah satunya adalah Dosen dari Jepang Yang merupakan Pembalap rally terkenal Dan itu bernama Takumi Fujiwara Sayang sekali Pak Ishigami Baik kecepatan reaksi Penglihatan dinamis Stamina Ataupun semangat Eramu sudah selesai Pak Tua Skill balapan Itu sudah Kenapa ada yang bertanya MFG itu membosankan Karena ada orang Sepertimu yang menang Kompetisi ini Dua kali berturut-turut Kau itu sudah Memuakan Pak Tua Kini saatnya Untuk kau hilang Dari hadapanku Kenapa Pak Ishigami Ayo injaklah pedalmu itu Kalau ini balapan mobil Eropa Bahkan anak 10 tahun pun Bisa menyelitmu semudah itu Kareramu bukanlah Yang bikin kau kalah Hanya kaulah saja Yang lemah Pak Ishigami Ishigami telah terselip Dan sekarang Backhandball memimpin balapan Tangan kuah Fujiwa Bisa kau beritahu Apa yang terjadi tadi Oke Saya akan bertahu Itu tadi penyelipan Yang sangat leperlian Dari Backhandball Sepertinya dia tidak ragu-ragu Saat melewati tikungan pertama Ishigami mendapat sisi dalam Namun Backhandball berusaha Untuk bersisi-sisian Dengan dirinya Dan saat dia Melanjut ke tikungan kedua Backhandball mendapatkan Sisi dalam Dan untuk memanfaatkan Posisinya tersebut Dia berusaha untuk Gaspot sekencang-kencangnya Dan terpaksa harus Menyinggol Ishigami Alhasil Ishigami Tidak memiliki jalan lain Dan harus meredah Di ranking kedua sekarang Mungkin itu adalah Mupi yang sering kalah Di balapan kuringkan Jerman Tidak menerima Tampakkan saat balapan Merupakan ciri ras Dari pembalap Hasil latihan simulator Dan dalam pertarungan MFG ini Backhandball sepertinya Dalam level monster Yang sangatlah berbeda Apaan ini Dari sisi luar Jangan bercanda Sial kontrol traksiku Mulai mengganggu Kita lihat pembiasa Mobil lapangan Telah melewati Mobil lobsengsi Dan sekarang Gaspot sekencang-kencangnya Sekarang Kanata Katakiri Berada di ranking sebelas Itu tadi Overtik yang serangan Nekat dari Kanata Selama aku sebagai Pembalap profesional Aku tidak pernah melihat Pembalap Nungovertik Pembalap seperti itu Aku pun juga tidak menduga Kanata bisa menyelip Di bagian seksion itu Sepertinya Dia memiliki sesuatu Yang spesial dari dirinya Hahaha Kamu kalah dirinya Pasti memalukanmu Bringsack Malah ketawa kamu Halo timku Aku ingin menyelip Boca itu Dilurusan Kamaboko Tolong beritahu Jarak dia berapa sekarang Tuh hasilnya keluar Saat berada di persimpangan Seisho Jarakmu dengan dia Adalah 4,2 detik Dilurusan Kamaboko Dengan begitu Kamu bisa ngejar Mobil 86 nanti Ayo Nozomi Kita kejar dia Kenapa kamu sekarang Ini kakak Ini soal harga diri pria Akan ku kalahkan dia Secepatnya Sekaranglah saatnya Bersiaplah Nozomi Siap laksanakan kakak Slipstream Bagikan tentang Lulusan Kamaboko Merupakan tantangan terbesar Untuk mobil KT86 nya Kita lihat Jika kita bersaudara Sudah mulai mengajarkan Atau perlahan demi perlahan Ini merupakan Momen yang sangat selim Kanata pun Akhirnya diselip oleh Saudara yang dikita Dengan kekuatan Slipstream mereka Ikuti arus kami Kanata Oke Jangan komplain kakak Dibanding 2 mobil 3 mobil lebih bagus Saat slipstream Aku gak pernah komplain itu Lagipula Ternyata dia masih bisa Berada di arus kami Kemampuan slipstreamnya Sangat bagus Sepertinya dia memang Sangat berpengalaman Kanata Oke tadi sini Apakah kau baik-baik saja Sepertinya performamu Dalam balapan ini Sangat kencang sekali Namun karena drone Tidak bisa rekam Aku tidak bisa tahu Secara detail Towing Dalam dunia Eropa Ini merupakan istilah Yang bernama Towing Sekarang aku berada Di slipstream Dua mobil yang berada Di depanku Karena hambatan Odaraku berkurang Aku bisa mencapai Kecepatan tertinggiku Bentar lagi Titik pengereman Akan ku wakili Percakapan ini Mas Ogata Kenapa ini Awalnya lurusan Kemampuan merupakan Titik yang merugikannya Namun sekarang Dia bisa meminimalisir Kecepatan itu Hah Slipstream Apakah jangan-jangan Kanata memanfaatkan Teknik yang sering dilakukan Oleh Ya Jikita bersaudara Tersebut ya Dari data pengukuran jauh Sepertinya Kanata melakukan Idling Di bagian lurusan Yumoto Hakone itu Pastinya Laju dia akan melambat Namun Bahan bakar Dan tire banyak Tidak kritis Saat itu Apakah pada saat itu Dia mengatur perbedaan Dengan dua mobil Yang di depannya tersebut ya Saat dia melawan Lotus dan Ava Apakah dia berusaha Untuk mengatur Kinerja mobilnya Untuk bisa menyesuaikan Kedua mobil mereka Menuju lurusan Kamaboko tersebut Bagaimanapun Yang kupikirkan Sepertinya Aku berpikir terlalu Perlebihan Dua mobil terdepan Telah melewati Gerbang garis Tapi sekarang Kita lihat pemirsa Lab kedua Telah dimulai Dengan kepemimpinan Dari back and board Dikuti oleh Fujini Isigami Di belakang Dan sepertinya Kita akan melewati Section power Fujini Isigami Masih memiliki Kesempatan Untuk menilih Back and board Sementara di belakang Dua Porsche Sun Aiba Dengan ketirnya Berada diri Tiga di depan Sakamoto R8 Sementara Di belakang Empat mobil terdepan Satu persatu Mobil telah melewati Gerbang start Dan siap memulai Untuk lap kedua Dan pertarungan Dan sepertinya Mobil nomor 6 Nomor 18 Dan nomor 86 Telah bersiap-siap Untuk memulai Lab kedua Kita bisa lihat Pertarungan Tiga mobil ini Sepertinya Semakin sengit Saja menuju Lab kedua Pemirsa Lab kedua Telah sepenuhnya Dimulai Apakah Karena tak ada gini Bisa menyilih Biaji kita Bersaudara Secepatnya Akanku selesikan Malapan ini Dengan peringkat Yang bagus Untuk hadiamu Mas Ogata Oke Gawat Tiba-tiba Kumerinding Kita lihat Pemirsa Bkenpal Memimpin Malapan Yang sepertinya Tidak akan membiarkan Isi kami Untuk menyelip Sepertinya Dan sepertinya Pursa Kaiman itu Telah melewati Rest area Hakone Pertama kali Ini merupakan Pertarungan yang sangat sedih Tidak ada yang bisa Mengejar Bkenpal Sekarang sepertinya Pemuda ini memiliki Julukan asasin dari Sturga Dan sepertinya Dia akan siap Mengajukan Martabat Dua kali juara Berturut-turut Sekarang Sementara itu Aiba berada di Ranking 3 Diikuti oleh Sakamoto Di Ranking 4 Oh tak nih Ranking 5 Dengan AMG nya Namun sepertinya Pertarungan segit Berada di Ranking 6 Antara BMW Dan Ferrari Kita akan lihat Apakah Kaito Akaba Akan menyerang Gera kita Sepertinya Dia akan menyerang Lihatlah Kaito berhasil Menyelipi Dengan seratinya Dan sekarang Dia berada Di Ranking 6 Sial Ternyata Dia berhasil Menyelip Di tikungan Yang sempit Tadi Kamu ternyata Ganas juga Kaito Akaba Hei beritahu aku Dimana Akaba sekarang Dia 9 detik Di depan Ada 2 mobil Di antaranya Jangan buru-buru Fokus saja Kamu sekarang Selip mobil nomor 8 itu Ah Gimana bisa fokus Kenapa kita Malah punya gap Di sektor 1 Dengan horsepower Yang sama Sepertinya Diajikita bersaudara Telah siap Untuk melewati Race area Hakone Mobil Lotus Dan Alpha Mereka selalu bersamaan Sepertinya Dan sekitar 6 detik Di belakang mereka Adalah Mobil Kanata kata gini Yaitu Mobil GT86 Yang underpowered Alhasil Dia masih berada Di belakang Diajikita sekarang Bagi Kanata Ini adalah Pertarungan yang Agak sangat sulit Bagi dia Namun sepertinya Meskipun Performa mobilnya Ini sangatlah rendah Namun Dia menunjukkan Bahwa skill driving Dia sangat menonjol Dan performanya Bagus sekali Dibanding Back and power Yang memimpin jauh Sementara Kaito Agapa Yang sedang menyerang Dalam pertarungannya Sekarang Teknik driving Dari dia pun Juga tidak boleh Diremehkan Sepertinya Lap kedua Dari gunung Taikan Menuju tepi danau Kondisi jalannya Kondisi jalannya Sangat buruk Bodi mobil pun Sering bergetar Karena jalannya Bumpy dan Penuh kerikil Jika aku kebablasan Mobilku akan langsung Hilang kontrol Ini berlaku Untuk semua pembalap Namun kenapa Hanya dia saja Yang bisa terus Gasport Pemirsa Kita telah melewati Bagian tertinggi Dari balapan sekarang Dan Pemimpin dari balapan ini Adalah Porsche Boxer Yang sangat merauh Kencang Dengan mesin Boxernya Yang berkapasitas 2,5 liter Dan Seperti biasa Dibalik dari Porsche yang mematikan ini Adalah Pembalap Jerman Mematikan yang bernama Michael Beckenbauer Dan ranking kedua Diikuti oleh Mobil Porsche 911 GT3 Dari Fuji Nishigami Yang merauh Untuk mengejar Beckenbauer Ranking 3 dan ranking 4 Adalah pertarungan segit Antara Suna Aiba Dan Yudai Sakamoto Mereka sangat bertarungan segit Dengan kekuatan 4WD Dan mid engine Dia seperti ini Mereka berdua Tidak menyilip Satu sama lain Dia tetap terus konsisten Untuk bisa berada Di tempat yang sama Ini merupakan pertarungan Yang sangat segit Untuk ranking 1 2 3 Dan 4 Sekarang Mari kita lihat Dan sepertinya Kita akan melihat Pertarungan ranking 5 Weladalah Kita lihat Sepertinya Ferrari Yang akan menyerang Ferrari Ferrari Menilip Mercedes Dan sekarang Kaito Agaba Telah sukses Menilip Holtani Dan naik Ke ranking 5 Sepertinya Kaito Agaba Yang sudah di ranking 8 Dia bisa langsung Berada di top 5 Sekarang Ya Sepertinya ini adalah Momen yang sangat Tidak diduga sekarang Ferrari Sepertinya merauh Sekencang-kencangnya Dalam balapan ini Lambat laun Sepertinya Agaba akan menyerang Top 3 Ini hanya untuk Masalah waktu saja Sekarang Sementara itu Yana Gita Berada di ranking 7 Lalu sepertinya Kita akan melihat Pertarungan Sekit ranking 8 Ini dia Pertarungan dengan Jackson Taylor Persebelawan Hurakannya Oisi Kita lihat Pemirsa Pertarungan yang sangat Jangan antara Mobil nomor 3 Dan nomor 8 Raungan Mobil lamor Ini hurakannya Dengan mesin V10 Berhasil sukses Menilip Jackson Taylor Dengan karellanya Wow Ini adalah Pertarungan yang Terasa Sekir-sekir sekali Kita lihat Mobil Italia Yang sempat Blunder Di awal-awal Balapan Sekarang Mulai menunjukkan Taji mereka Dan siap Untuk memajukan Pembalap Maing Dari mobil Jerman sekarang Ini adalah Mempenyiasakan Last Sengit Untuk peran Pembalap Yang berada Di top 10 Sekarang ini Dan sepertinya Kita mulai berada Di tempat Bagian Last Session Sekarang Pembalap Harus memperhatikan Kondisi Ban mereka Agar tidak Aus Dan jenis Sepertinya Akan membuat Pertarungan menjadi Intens Dan mereka pun Harus berada Untuk bagian Akun yang turunan Nanti Bagian Down ini Merupakan Mimpi Beruk Dengan elemasi 874 meter Wow Mirsa Ini dia Mobil yang Yang ditunggu-tunggu Yang tidak boleh Dilepakan Dalam balapan Sektor 3 Ini adalah Kanata Kada Giri Dengan Tolita Kedera Merah Yang bersinar Sinar Saat Pemuda ini Melewati Bagian Down Selection Kekuatan Dari Gravitasi Dan juga Driving Skill Yang membantu Dia Untuk menciptakan Kajaiban Ini dia Pembalap Dibas Kedera Dibas Kada 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 Giri Let's go Kada Terima kasih telah menonton! 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 Pemirsa, mobil nomor 86 berusaha untuk menilai mobil nomor 8. Ini merupakan momen yang sangat epic sekali. Namun sepertinya, Jackson tidak akan memberikan posisi itu dengan mudah saja. Akhirnya, mereka bersisi-sisian di balapan yang sangat berkabot ini. Wah, kita lihat. Ini dia pertarungan sering antara mobil Jepang melawan mobil Jerman, antara karata melawan Jackson, antara Toyota melawan Porsche. Ini merupakan momen yang sangat epic di balapan MFG ini. Kita bisa lihat mobil 86 merapi-api untuk bisa menilai Jackson di balapan yang sangat berkabot ini. Kita lihat apakah hasilnya. Apakah karata bisa menilai Jackson? Tidak bisa. Aku tidak bisa bermain selamanya dengan dia. Aku tidak ingin mati di balapan ini. Aku sayang nyawaku. Aku akan menyerangnya lain kali. Apa ini, Pemirsa? Sepertinya Jackson melambatkan mobilnya. Dan akhirnya, karena tak sukses menilai Jackson dan naik ke ranking 9. Kok siwa? Kenapa kau diam saja? Aku tidak bisa berkata-kata. Ini merupakan momen yang sangatlah langka. Kita bisa lihat para pembalap ini sepertinya menghargai nyawanya. Tidak ada yang kus-kusan dalam balapan yang kabut ini. Soalnya mereka ingin memburusau untuk menjaga piece mereka. Kita bisa lihat Jackson sepertinya ingin menjadi ranking 8. Namun sepertinya piece ini merupakan batasannya. Dibanding Kanata, sepertinya dia memiliki perbedaan yang sangat besar untuk nyali. Ini mungkin sekedar dugaanku. Namun sepertinya Kanata telah memiliki map yang sangatlah bersih dari kabut di pikiran dia. Itulah kenapa dia bisa gaspol meskipun dalam sesi kabut yang sangatlah mematikan ini. Namun ini balapan pertamanya di sirkuit ini. Dan ini merupakan jalan meraya kabut. Emang dia bisa begitu? Ya, tapi lihatlah sendiri. Kita bisa lihat Kanata sangatlah gaspol di setiap tikungan-tikungan. Dia sepertinya memiliki otak yang sangatlah cerdas sekali. Itulah kenapa dia bisa melewati tikungan-tikungan tersebut meskipun ada halangan kabut. Sepertinya ada sesuatu yang spesial yang membuat Kanata ini tidak bisa dihentikan sekarang. Itulah kenapa dia sangat hebat sekali sekarang. Hm, kamu berlebihan memujinya Kugashiwa. Meskipun dia itu anaknya di Fujiwara, kamu tidak perlu memujinya seperti itu. Ya, meskipun awalnya dia berusaha untuk mengkopi rangku dalam balapan kualifikasi sebelumnya. Aku tidak menyangka dia bisa menemukan guy driving style-nya dalam balapan ini. Dia ini sepertinya anak yang sangat cerdas. Sekarang kita akan menyambut pertarungan untuk ranking 3. Kita lihat, oh Akaba melewati sisi kanan. Ini merupakan pertarungan sengit di jembatan Hayagawa. Mereka akan bersatu kembali setelah melewati jembatan ini. Kita akan lihat, oh Akaba sepertinya akan menyelim. Kita lihat Akaba mendekati dan mendekati mobil Sakamoto dan hampir tabrakan. Itu merupakan mobil yang sangatlah crazy dari Akaba. Dan akhirnya Akaba berhasil ke ranking 4 mengikuti Aiba. Pemirsa, kita menyiapkan pertarungan 3 mobil ponsel untuk ranking 3. Antara Nissan GT-R, Ferrari 4A, dan Audi R-R. Kita lihat, 3 pembalap ini mengencangkan gasnya mereka. Untuk mencapai kecepatan powerball. Ini merupakan pertarungan yang sering. Waktu, kita lihat Akaba langsung menyerang Sun Aiba dan mulai persisi siang. Ini merupakan momen yang sangatlah epic sekali. Dan Akaba sepertinya akan menyelim mobilnya Sun Aiba. Namun sepertinya Sakamoto akan mengikuti mobilnya Sun Aiba untuk mendapatkan posisinya. Dia akan menghovertek Sun Aiba di sisi satunya. Kita lihat, oh sepertinya Sun Aiba pun mengikuti slim-slim. Kita lihat pertarungan 310 km. Ini merupakan momen yang sangat mendebarkan sekali pemirsa. Kita lihat, 3 mobil ini sepertinya siap-siap untuk mengecapkan balongan mereka. Untuk mengadris kekuatan maksimum. 3 mobil pasis kesisian. Mereka breaking di sisi yang bersamaan. Kita lihat, siapa yang melakukan sisi dalam. Ini merupakan mobil yang sekademi. Wow, kita lihat Aiba berada di depan kedua momen tersebut. Setelah kudulkan dia itu podoh. Selamat tinggal. Pokoknya aku yang dapat ciuman lejo nomor 7. Wow, ternyata nomor 9 melebar. Memirsa. Kenapa aku harus pakai acara melebar, sih? Ciuman nomor 7. Aiba aku ini bodoh. Sepertinya Aiba kembali. Namun sepertinya sekarang dia ranking kenap. Karena setelah diselip oleh Otani Mercedes AMG. Sepertinya nomor 9 telah kehilangan daya cengkram banyak. Dan tidak akan bisa bersaing lagi dalam pertarungan ini. Jangan menyerah Sun Aiba. Ayo, artis dari Odawara. Ini dia bagian lurusan terakhir dalam balapan ini. Kecepatan maksimum. MFG sangat membosankan. Tidak ada lawan yang layak kuhadapi. Tidak ada satupun pembalap yang memberikanku tantangan. Aku pastinya akan mendominasi semua ronde dalam musim ini. Setelah itu aku tak ada urusan lagi. Dan kembali ke Jerman. Pendera cekatnya telah bergembar. Dan memenang balapan ini adalah Michael Beckenbauer. Dia memenangkan balapan yang panjang di ronde pertama yang panjang di 80 km. Dia menunjukkan skill balapannya yang sangatlah top sekali. Sementara itu, di belakannya Michael Beckenbauer. Ada Fuji DC Gamme yang merupakan bemenang di season sebelumnya. Dia ranking 2 sekarang sepertinya. Namun setelah itu kita lihat. Akaba ranking 3 dan Sakmoto ranking 4. Sementara Sun Haiba ranking 6 di belakang Ohtani yang ranking 5. Lalu kita akan menyambut ranking 7 dan 8. Kita lihat sepertinya OEC telah menyelidik Gianna Gita. Dan sepertinya Hurang Aini akan finish di ranking 7. Sementara Gianna Gita akan finish di ranking 8. Sementara itu sepertinya kita akan menyambut pertarungan ranking 9. Oh ini dia, mobil nomor 86 yang dikuda oleh Porsche-nya Jackson Taylor. Sepertinya Jackson akan menyerang Kanata. Kita bisa lihat pemirsa Kanata semakin keteteran. Karena Porsche-nya Jackson Taylor semakin mendekat dan mendekat. Dan kita lihat, tanpa slip strip Porsche gunakinya bisa mengejar GT86. Kita lihat kekuatan dari mobil boxer ini berhasil menyelidikan Nata. Sekarang sepertinya. Tentang berat, sepertinya dia tidak akan menyerah. Dia menggunakan teknik slip strip sepertinya. Ia sepertinya nekat juga untuk slip strip sambil menampak mobilku. Ini pertama kalinya aku melihat pembalap yang berani melakukan hal seperti itu sepertinya. Kita bisa lihat pemirsa nomor 86 sepertinya tidak peduli dengan hampat terhadap karena slip strip. Dia terus melaju, mengikuti Porsche nomor 8 untuk siap melakukan serangan di tikungan berikutnya. Ini merupakan momen yang sangatlah intens untuk dua pembalap ini untuk pertarungan Ranking 9. Ini dia sepertinya kita akan menyambut teknik tik-tik pengirman. Kita lihat sepertinya mobil Porsche mengalami duluan. Kita lihat. Wow, apa ini? Kanata sepertinya langsung bersisih-sisian. Mari kamu lihat bersama. Ini merupakan momen yang sangat tidak diduga. Kita lihat pertarungan tentang dua mobil ini semakin sering-sering sekali. Kita lihat apakah Kanata berhasil. Apakah sukses untuk menyelidikan Jackson. Ini merupakan momen yang sangat mendebalkan untuk dua pembalap ini. Ini merupakan momen penentuan. Apakah Kanata berhasil menyelidikan Jackson. Mobil Ketirapannya berusaha untuk meladuk sekejah-kejahnya. Apakah Jackson akan memberikan kecepatannya juga. Ini merupakan momen yang sangat mendebalkan. Kita lihat berisah. Apakah Kanata bisa berbelok di kecepatannya secara ekstrim ini. Dan kenyataan. Bisa. Kanata berhasil menyelidikan Jackson. Di bagian lulusan. Akhirnya Kanata bisa mendapatkan Gereking 9. Ini bukan salah mobil Porsche-ku. Namun strategiku gulah yang salah. Aku sepertinya membuat ban mobilku aus. Dalam pelesatan terakhir di tikuan tersebut. Sementara itu. Skill pengeriman yang sangat mematikan sekali. Dia berhasil memacu mobilnya saat itu. Jika dia mendapatkan mobil yang tepat dalam balapan ini. Tidak akan tahu apa yang terjadi nantinya. Peta kekuatan balapan MFG akan diatur ulang sepertinya. Aku nomor 8 Jackson Taylor. Aku kan Atakata giri. Kamu itu pembalap hebat. Di usia muda kamu berhasil mengalahkanku. Aku kalah sekarang. Tapi nanti aku akan menang. Ini dia pemirsa hasil dari balapan ronda pertama MFG di Gunung Odawara. Pertama. Ranking pertama adalah Michael Beckenbauer dengan Porsche 718 Kaiman S. Ranking kedua adalah Fuji Nishikami dengan Porsche 911 GT3. Ranking ketiga adalah Kaito Agaba dengan Ferrari 488 GTB. Sementara ranking sembilan yang membuat kejutan belah. Karena tak ada gini dengan Toyota GT86-nya. Ya sepertinya dia membuat sebuah kejutan yang besar dengan progresnya yang sangatlah melesat di balapan ini. Namun sepertinya jika seandainya ada Koki Sawatari. Maka aku yakin pertarungan ini akan bakal lebih seru nanti. Setelah menyelesaikan Odawara. Mereka akan menuju ke ronda kedua yaitu di Ashinoku GT. Ronda ketiga di Peninsula Manajuru. Ronda keempat di Seaside Double Lane. Dan lakinya di ronda kelima yang terakhir ada di Gunung Atamigos di Shizoka Jepang. Ini akan menjadi pertarungannya sengit. Saya Yoji Tanaga selaku komentator MFG dan juga penyiar pamit undur diri. Dan komentator pembatu saya Kaigo Gashiwa pamit undur diri. Dan para penonton 30 juta MFGhost. Ambil mengucapkan selamat undur diri. See you again dari Odawara Jepang. Halo semua 30 juta penggemar dari balapan MFGhost. Kita sepertinya akan memulai kualifikasi ronda kedua dalam balapan MFGhost ini. Yang akan berlangsung di akhir bulan Mei menjelang Juni. Dia ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit bagi pembalap ini. Ronda kedua merupakan track yang bernama Ashinoku GT yang mengitari Danau Ashinoku. Satu lap untuk kualifikasi, sementara tiga lap untuk balapan final. Ini dia pemirsa. Ranking tujuh yaitu Daigo Oshii dengan hurakannya. Sepertinya dia sudah siap untuk melakukan balapan kualifikasi ini. Jadi pembalap hari pertama pasti bakalan susah untukku. Pokoknya aku harus bisa mengambil resiko untuk mendapatkan hasil terbaik. Majulah hurakan. Raungkanlah mesin fitretmu. Bagus, bagus sekali pemirsa. Sekarang kita melihat aksi powerful dari Lamborghini hurakannya milik Daigo Oshii. Sepertinya dia dalam kondisi yang sangat mensemangat sekali dengan hurakannya. Dia memacu mobilnya untuk balapan kualifikasi ini. Untuk mendapatkan hasil kualifikasi yang terbaik ini. Kita akan lihat aksinya nanti dalam balapan. Sebentar itu kita lihat sekarang. Kajiro Maizono nomor 13 membawa mobil barunya. Dia harus melepaskan 3 motor hybrid dan juga sistem energi recovery kinetiknya. Akhirnya mobil mesin tengah dengan FR ini makin laju kencang sekali yaitu Honda NSX. Ini dia momen yang kutunggu-tunggu. Setelah persiapan 2 tahun akhirnya mobil ini siap. Sebenarnya Maizono telah mengikuti balapan di ronde 2 ini dengan menggunakan mobil NSX. Namun karena komputernya bermasalah, penampilannya sangat tidak memuaskan saat itu. Dalam aturan balapan MFG, satu pembalap tidak boleh mengganti brandnya dalam balapan selama musim ini. Namun bicara soal NSX, NSX ini merupakan salah satu mobil performa yang sangat latinar setenar GTR untuk performa yang bagus dari Jepang ini. Kita akan lihat apakah aksinya memuaskan dalam balapan yang akan berlangsung nanti. Oh itu kamu! Kamu berjalan terlalu cepat! Bisa kamu mendapatkan mobilmu sekarang? Oh kamu jalan kak! Aku ini sedang dalam performa yang sangat powerful sekali dengan NSXku. Biarkan aku mendapatkan momen ini. Biarkan aku melajukan mobil NSXku sekencang mungkin. Aku tidak balapan di balapan pertama. Sepertinya aku harus mendapatkan uang banyak untuk kekasihku sana. Pemirsa Kuki Sawatari dengan mobil nomor empatnya telah mulai melakukan kualifikasi run sekarang. Aku ingin melihat potensi dan juga skill dari balapannya dengan olfany itu dalam balapan final nanti. Dia telah melewati helipen dan sekarang menuju tikungan kambing. Dia sangat kencang sekali. Cepat sekali! Sepertinya kita melihat Kuki Sawatari menunjukkan potensinya. Dia sekarang ranking 1 menuju sektor 2. Dia telah menanis kekuatannya dan menjadikan rekor tercepat di sektor 1. Sepertinya pemirsa. Kita lihat pemirsa Kuki Sawatari sangat kencang sekali di setiap tikungan. Dengan mobil alpinnya. Dia berhasil melewati tikungan-tikungan tersebut dengan kekuatan yang sangat cepat sekali. Sepertinya dia akan mencetak rekor waktu dalam balapan kualifikasi ini di gunung Asinoko ini. Dia melaju sangat kencang sekali. Sepertinya padahal mobil alpinnya tidak terlalu powerful. Ini adalah momen yang sangat mendebarkan sekali. Apakah Kuki Sawatari bisa mencetak rekor? Hah? Aku sudah duga. Kalau dia sangat serius, dia bisa melaju sekecang mungkin. Tidak ku sangka orang pedo ini ternyata bisa melajukan momenya sekecang mungkin. Sekarang pemirsa kita akan melakukan lurusan yang tidak sebenarnya lurusan. Karena ada agak sedikit belokan. Lurusan ini terkenal disebut dengan lurusan Egyden. Galis ini sepertinya semakin dekat. Apakah Kuki Sawatari bisa mencetak rekor? Dan sekarang Kuki melewati seksi terakhir yang merupakan jalur menanjak. Ini dia alpinnya Kuki Sawatari melaju sekencang-kencangnya untuk mencetak rekor di sirkuit Asinoko GT. Apakah dia berhasil mencetak rekor pemirsa? Dan ternyata dia berhasil. Aku sudah berusaha untuk menyetting mobil ini sebagus mungkin. Terima kasih Mas Ogata. Eh jadi kalian berdua ternyata disini. Eh Mas Ogata. Eh seharusnya kamu itu tidak kualifikasi. Kenapa kau bisa masuk pedok? Ya kan levelku tinggi jadi aku bisa masuk pedok. Kanata kau harus mendapatkan ranking 12 di kualifikasi ini. Meskipun ini agak susah. Namun ini merupakan requirement untuk balapan ini. Tenang saja Mas Sun. Mobil 86 ku telah di full setting. Kalau aku tidak melakukan kesalahan, aku pasti mendapat peluang. Eh padahal aku sudah beritahu kualifikasi ini agak susah. Namun kenapa dia masih tetap santai dalam kondisi seperti ini? Pemirsa kualifikasi di hari ke-6 akan segera dimulai. Sekarang kondisi di Danau Asinoko GT merupakan kondisi yang agak susah. Kita akan lihat sepertinya akan menjadi sebuah tarik perhatian dari mobil Porsche-nya Fuji Nishikami yang mendapatkan full terbanyak di musim lalu. Namun jangan lupakan orang anak baru ini yang bernama Kanata Katagiri dengan mobil GT86-nya yang underpower. Kalian semua sudah tahu betapa kerennya mobil ini di ronda pertama sebelumnya. Kita bisa lihat seberapa nekatnya dia meng-push mobil GT86-nya untuk bisa mendapatkan ranking 9 dari ranking 15. Asinoko GT sudah kubilang merupakan track yang lumayan teknikal sekali. Ini merupakan tantangan bagi Kanata Katagiri. Apakah dia dapat mendapatkan posisi yang tepat dan terkualifikasi untuk ronda kedua? Kita lihat saja. Akhirnya mobil nomor 86 telah berada di depan gerbang 15 detik sebelum dia mulai start. Ini dia, boardnya sudah ke atas. 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, GO! Ini dia, Kanata telah mulai melakukan akualifikasinya di Asinoko GT. Dia langsung melesat sekencang-kencangnya di jalan menajak. Waduh, serasa jantuku mau copot. Aku datang ke sini memiliki alasan tersendiri. Karena ada beberapa data yang tidak bisa dilihat penonton dalam kualifikasi Kanata sekarang. Pokoknya, aku harus tahu kenapa Kanata bisa kejang sekali dalam balapan ini. Sekarang Kanata telah melewati checkpoint pertama. Berapakah waktu yang dia terekkan? Mari kita saksikan pemirsa. Nah, posisi 13. Luar biasa ternyata sekarang Kanata ranking 13. Dia terus melanjutkan mobilnya sekarang. Hei, kenceng. Apa yang terjadi? Kamu tidak upgrade mobilnya, kan? Bentar lagi adalah seksion tanjakan, loh. Sekarang Kanata telah menjadi pusat perhatian dalam kualifikasi ini. Ini merupakan track yang sangat susah dalam balapan MFG. Kanata mengalis segala skillnya sekarang. Sekarang Kanata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan aksi Kanata di musim berikutnya yang akan tayang di tahun 2024. Don't miss it!